Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini temanya cinta ya Sebelumnya disini udah pada tau belum apa itu cinta gitu Mungkin kalo kata anak alay cinta itu ciap-ciap tuh menderita gitu Kayak gitu Ini ngomong-ngomong soal cinta ya Walaupun banyak yang bilang aku itu kayak artis gitu Budiando gitu ya Senang kali ngeleng-ngeleng orang jelek ya Tapi walaupun aku jelek Dalam sejarah percintaan aku tuh gak pernah nembak cewek duluan Karena sebelum nembak aja udah ditolak duluan Enak gitu Bahkan ketika kemarin ada cewek lewat Aku dalam hati baru bilang Wih cantik juga gitu Dia langsung merinding Tiba-tiba langsung nengok gini Apa? Enggak ya Jija ibet gitu Dia langsung bilang jija gitu Kan gak enak gitu Gak enak gitu Tapi aku pernah ya jumpa cewek cantik kali Bahkan waktu pertama kali aku liat dia Dalam hati aku udah berbisik gitu Apakah ini yang dinamakan cinta gitu Rupanya dalam hati dia gak mau kalah ya Apakah ini yang dinamakan musibah gitu Jadi gak enak gitu Tapi berkat kerja keras dan semangat Akhirnya aku bisa dapetin dia Walaupun cuma satu minggu Itu pun kemarin dia dalam keadaan koma Jadi gak sadar Mantan aku tuh gak kayak jalangkung Kalau jalangkung tuh datang gak dijemput Pulang gak diantar Mandiri Kalau mantan aku gak Datangnya dijemput Pulang diantar Hampir rumah pergi lagi sama cowok lain gitu Dia selingkuh Kalau orang selingkuh tuh gak usah dimaafin Satu kata aja buat orang selingkuh Cutari Cukup tau aja tanam dalam diri gitu Lagian banyak yang bilang Kalau orang humoris tuh gampang dapet cewek Bulls**t Orang humoris itu hatinya sering teriris Cowok-cowok gul Eh semua cewek bisa dirangkul Kayak gitu gitu Makanya Lagian banyak kebanyakan orang itu ya Menjadikan pacar itu buat dipamerin Ya kan Kalau cowok ganteng enak gitu Eh kenalin nih pacar aku ganteng kan gitu Nah sekarang kalau misalnya cowok cuma modal humoris Ini mamerinya gimana gitu Hah Eh kenalin nih pacar aku Dia orangnya lucu loh humoris Yang coba yang stand up yang satu bit Yang coba yang Bayangin kalau misalnya gian ini Misalnya disengat lebah Jadi superhero Namanya apa? B-man Manusia lebah Coba bayangin kostumnya Dia badan kayak gini dipakain kostum ketat hitam Pakai lejing ketat Ya kan Pakai warnanya hitam kuning Hitam kuning Ini kurang ngonde apa lagi? Ya kan Ini namanya bukan B-man Ini B-man Kayak gitu Lagian superhero lebah itu apa? Lebah itu kan kemampuannya kan Kekuatannya ada di pantatnya Ini kurang ngonde apa lagi? Tiba-tiba lagi berantem si gian gitu kan Apa? Maju? Hah? Gak seneng? Nah gitu Enak Gak seneng? Nah cucu Lawannya Astaghfirullah Eh 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 jangan disini dong Gitu Ini rupanya lawannya selera juga Ya kan? Astaghfirullah Lajin Superhero itu aneh-aneh Ada lagi namanya Superman Ya kan? Superman itu kan kuatannya Matanya bisa keluar laser sama api Gak kebayang kalau Superman ini orang Indonesia Ya kan? Ini kan bisa dimanfaatinnya buat buka usaha Usaha ngelas ketok magic Ya kan? Belum lagi ada tau gak disini Superhero Iceman Manusia S Ini kalau misalnya dia udah jadi pensiun Gak ada kerjaan lagi Ini mau ngapain? Masih ada berdiri-diri depan pintu SD gitu ya kan? Tiba-tiba tangannya diserot gini ya kan? Jadi tukang jualan air serot gitu Kan gak lucu gitu? Tapi superhero yang paling keren itu apa? Yang paling alim adalah superhero Batman Karena cuma dia satu-satunya Yang kalau mau keluar Tunggu selepas ajan maghrib selesai Tiba-tiba dia nelfon gini kan? Halo Alfred Ini bapak mau keluar Tolong dulu panasin mobil ya Jangan lupa ketinggalan itu Bapak inmu kena gitu Lupanya dia mau keluar ya kan? Jadi tujuan liburan itu apa? Buat refreshing Eh kan kemarin teman aku ada yang ngajakin Weh kita keluar yuk Kita refreshing Kan selama di Jakarta belum kemana-mana kan? Wih anak sepele ini Ini emang belum pernah lah Kan gak tau jalan gitu Yaudah gimana kalau misalnya besok Kita pergi men Kemana? Kita clubbing men Clubbing Apa? Kelabang? Clubbing Apa ini clubbing? Aku kan lugu-lugu gitu baru ke Jakarta kan? Udah pokoknya tenang aja Kita dugem Kita private party Kita buka room sendiri Oke sip gitu Oke sampai jumpa besok ya Iya gitu Yaudah Malamnya aku ngayal-ngayal ya kan? Wah ini Besok mau karaoke Biar gak kampungan kali Ngapal-ngapal lagu dulu ya kan? Lagu-lagu armada Lagu-lagu wali Karena aku suka tuh lagu-lagu armada tuh Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana stand up komedi Indonesia ini? Lagu-lagu armada Terakhir besoknya begitu sampai ke tempatnya kan? Begitu sampai gitu Wih Ini tempatnya kok Suasananya karaoke Tapi kok gak ada kedengeran suara-suara lagu-lagu armada? Lagu-lagu wali Itu malah Dari dalam aja kedengeran udah keluar-keluar Musiknya udah beda Jadi di dalam tuh udah keluar musiknya Aku pun sambil jalan terpaksa terikut juga kan? Itu yang mau masuk Yang lagi ngantri Itu kepalanya rata-rata goyang Padahal belum masuk Jadi Ini kepalanya udah goyang duluan gitu Begitu aku sampai masuk ke tempatnya gitu Wih Waduh Itu rupanya ruangannya ruangan karaoke Tapi gak ada orang lagi nyanyi Jadi itu Wah Lampunya celap-celap macam udah rusak ya kan? Udah gitu Udah gitu pake laptop Setel-setel lagu-host musik Wah orangnya Wih Ngeri men Ngeri gitu Jadi di dalam itu ada cewek yang pake baju Tapi yang jetannya belum siap Jadi bolong dimana-mana gitu Udah gitu dia megang tiang gini kan? Udah gitu wah jogetnya macam mulat bulu Aku Wih Ini apa gak dicariin mamanya nih malam-malam kayak gini Macam-macam Aku perhatiin ya Ini tempat apa gitu Aku perhatiin Ada yang jongkok-jongkok di dalam Jongkok-jongkok kedinginan gitu Sambil nyuntik-nyuntik lagi Wih aku wih Ini gak tau Ntar nyuntik KB Ntar nyuntik apa Gak tau juga Ada yang udah tak kapar Sambil tidur-tiduran Di lantai sambil dikerok gitu Beda-beda gitu Macam-macam Aku perhatiin semuanya kan Wih ini tempat apa ini ya? Karoke Wih ada penguin gitu Gak mungkin karoke ada penguin Macam-macam Rupanya aku perhatikan Wih Itu di dalam orang joketnya macem-macam Aku perhatiin lah Ada yang joketnya gini dah Ada juga yang gini Wah Ini mungkin siang narik beca ini ya Soalnya joketnya gaya narik beca Macam-macam gitu Perhatiin Perhatiin lagi sekitarnya Wah ada yang di sudut sendirian Ini gak mau diganggu nih Dia sendirian di sudut kayak gini Wah mata merah Nyender ya kan Entah ngantuk atau apa Gak tau juga Matanya udah berat ya kan Jadi dia nyender gitu kan Begitu aku deketin Wih pake headset rupanya Yang paling parah lagi apa Wah ini kayaknya bosnya nih Ini bandarnya nih kayaknya kan Kan aku kan diundang ke acara Temen-temen gitu kan Wah ini speaker dia naik kakinya gini Wah Cewek kiri kanan Kayak Fira gini cewek Makin lama rambutnya di jambat Ditarik-tarik Pas ini ditarik ya kan Abis itu dijedotin Ngomongin soal mama-mama Iya mama-mama jaman sekarang Gak mau kalah sama anaknya Ya kan Gak mau kalah eksis Mamaknya pake bebe Eh sorry Anaknya Anaknya pake bebe Kalau bisa mamaknya pake cece Ya kan Cereceri Tiba-tiba kalau anaknya pake cece Mamaknya pake dede Jadinya kan mama dede Kan susah gitu Mama aku nih udah pake bebe Suka kampungan lagi Nanya-nanya Yoga Ini gimana ini Temen mama kalau nge-BBM kok Ada gambar-gambar Orang-orangnya Terus ada meledak-meledak Duar-duar gitu ya Mah Kalau mainnya mau meledak Deket kompor aja mainnya Iya aku bilang lah Yaudah itu maksudnya Ototeks ya kan Aku bilang Gini mah caranya mah Kan kayak gini-gini Semenjak itu mama aku berubah Aku setiap nanya Mah lagi dimana Mama lagi belanja nih Hahaha Gelombang Goyang karawang Iya Ini malah jadi alay Mamanya gitu Aku punya twitter Mama aku gak mau kalah Punya instagram Makanya jangan heran Kalau mama-mama sekarang Baru beli duster Di upload ke instagram Ya kan Hashtag Insta duster Hashtag Insta Wah Semua Hashtag duster baru nih Hashtag Tapi masih nyicil gitu Kan gak enak gitu Gara-gara sosial media Mama aku jadi berubah Kalau nanya kabar Yoga lagi dimana Yoga lagi di kampus nih mah Kenapa Itu mama ada baru masukin foto Tolong di like ya Kan gak enak gitu Sangking gaulnya mama aku Kalau mau pergi pengajian aja Itu update post square dulu Gipengajian nih At rumah bu Nining Enak gitu With 50 orders Sangking gaulnya Itu geng arisan mama aku Dengar-dengar minggu depan Minggu depan mau buat Harlem Shake Gitu Ini gak kebayang kan Mama-mama kan Yang satu ada yang gini-gini Yang satu ada yang Susah itu Ya kan Tapi alhamdulillah Aku ini Keluarga yang Wah bisa dibilang mapan ya kan Orang kaya gitu Bapak aku tuh pejabat di Medan Mobilnya aja Itu supir pribadi ini aja Ada tujuh orang Padahal kami mobil aja gak punya Gitu Usah Eh Siapa bilang orang kaya Kalau tinggal itu selalu di komplek Kami buktinya Tinggal di dalam gang Tapi sangking kayanya Itu sepanjang jalan gang Itu kami keramik Wah Dalam rumah baru kami aspal Bagaimana gitu Orang kaya bro Di belakang aja ada Wah kolam renang besar Itu sengaja gak kami pernah pake Bukan karena apa-apa Punya tetangga Kalau anak-anak orang kaya kan Masih kecil mana boleh Main-main jorok sama mama Eh sorry Mami Kami aja kalau main klereng aja Itu di atas ambal Di atas karpet Wah Tidur di atas tikar Ya kan Boleh-boleh Susah Tapi Walaupun aku kaya Aku tuh gak pernah pandang bulu Kalau berteman Temen aku bulu keteknya aja Pirang Masih bulu ketek udah ketawa Temen aku bulu keteknya pirang aja Aku temenin Apalagi yang gondrong Aku sampuin Susah Iya Tidur di atas karpeteng Tidur di atas karpeteng Tidur di atas karpeteng